Halo Assalamualaikum, hari ini saya ingin berbagi pengalaman membaca buku Cahyo Hari Wilopo, judulnya 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino Buku ini menurut saya merupakan salah satu buku yang ringan dan sederhana sehingga bisa dijadikan salah satu referensi jika teman-teman mencari buku yang ringan dan cocok untuk mengisi waktu luang bahasan-bahasannya sederhana, bahasa yang digunakan juga sangat mudah dimengerti dan tidak memerlukan pemikiran atau beban otak yang begitu berat ketika membaca dan mencerna apa yang disampaikan penulis dalam buku ini buku ini memang kelihatannya tebal, tetapi ketika saya membacanya saya tidak merasa buku ini sebagai sesuatu yang tebal karena pertama fontnya juga tidak terlalu kecil ya, font yang dipilih oleh penerbit ini tidak terlalu kecil cukup besar, spasinya juga lumayan, lalu ada banyak space juga, apalagi disini ada foto, ada banyak halaman yang seperti ini yang space-space yang lumayan memakan ruang kadang-kadang ya saya melihatnya tapi tidak masalah sih, bukan masalah besar, cuman maksudnya ketika kita membeli pertama kali buku ini atau ketika saya dulu pertama kali membeli buku ini, saya melihat burunya tebal nih apalagi di depannya sampulnya dengan tulisan-tulisan yang kayak poran gini kan tebal, jadi saya mikirnya kayaknya dalamnya tebal juga gitu, atau spasinya dikit, fontnya kecil tapi ternyata ketika saya baca, tidak setebal yang dibayangkan tetapi apakah hanya format tampilannya aja yang tebal, saya kira isinya juga begitu jadi saya merasa ketika membaca buku ini dari awal sampai akhir ada banyak sekali hal-hal yang saya kira sangat bisa dipadatkan karena banyak sekali pengulangan yang dilakukan oleh penulis baik itu kutipan untuk kalimat yang sama, ataupun substansi yang sama atau gagasan yang sama diulang-ulang, cuman dalam parapres yang berbeda-beda aja mungkin kalau pertama saya membahas dari judul ya disini ada 101 cara berpikir kreatif saya merasa angka 101 ini terlalu dipaksakan untuk kebutuhan marketing karena memang judulnya ada 101 ya jadi kalau kita lihat di daftar isi nih, mana daftar isi nih, ini sampai daftar isinya memang sampai ada angka 101 dan dulu saya pernah belajar salah satu clickbait buku yang bagus di pasaran atau tulisan yang bagus di pasaran itu adalah judul-judul yang menghadirkan angka kayak misalnya 7 kiat sukses atau 10 cara plus 1 menanam singkong misalnya atau misalnya lagi 5 cara lolos SMPTN atau 8 cara tips gitu, termasuk yang ini 101 cara berpikir kreatif jadi ada angka-angka itu memang membuat pembaca atau pembeli atau calon pembeli lebih tertarik daripada cuma sekedar cara berpikir kreatif ala Bob Sadino cuman angka 101 ini saya merasa telah dipaksakan karena kenapa? ada judul-judul tulisan dalam buku ini yang kesannya sama jadi sangat bisa dipadatkan sebagai yang saya bilang di awal terus yang kedua saya kurang setuju dengan diksi kreatif ya karena kalau saya baca isinya kayaknya lebih cocok judulnya cara berpikir goblok ala Bob Sadino gitu kayaknya itu pertama lebih eye-catching dan lebih berani ya kalau memang targetnya untuk mencapai clickbait pembaca gitu saya kira itu lebih menjual untuk marketing jadi cara berpikir goblok para Bob Sadino cuman meskipun disininya ada juga nih di bagian belakangnya jadilah orang goblok cuman mungkin, ada kemungkinan ya yang saya baca buku ini sebenarnya adalah ulasan dari banyak buku saya ngeliatnya atau si penulis ini seringkali mengutip dari buku yang sudah ada dengan judul yang mirip yaitu judulnya belajar goblok dari Bob Sadino karyanya siapa gitu jadi ada buku lain yang judulnya belajar goblok dari Bob Sadino sehingga ketika saya tahu bahwa penulis seringkali mengutip isi dari buku yang tadi yang belajar goblok dari Bob Sadino dan dia menulis buku ini dan kutipan itu ditaruh di buku ini sebagai bagian dari buku ini saya justru jadi bertanya-tanya apa bedanya buku ini dengan buku yang itu atau yang sudah ada sehingga apa yang membedakannya apa istimewa yang ini daripada yang itu ya sejujurnya saya belum pernah baca yang itu yang buku tersebut gitu tetapi ketika saya ngeliat penulis seringkali mengutip dari buku yang sudah ada saya malah jadi bertanya-tanya jangan-jangan buku yang dijadikan referensi ketika menulis buku ini lebih bagus gitu kontennya daripada buku ini sendiri lalu kemudian ini pertama kalinya buku yang saya baca tentang Bob Sadino saya gak kenal Bob Sadino maksudnya saya tahu namanya tetapi tidak pernah membaca secara secara khusus gitu Bob Sadino itu siapa profilnya biografinya dan sebagainya tetapi melalui deskripsi yang diberikan oleh si penulis tentang Bob Sadino saya jadi cukup mengenal Bob Sadino itu orangnya seperti apa dan siapa begitu meskipun lagi-lagi akan sangat subjektif ya deskripsi yang diberikan seseorang kepada seseorang itu sangat bergantung kepada siapa yang mendeskripsikannya gitu cuman ketika saya mengenal Bob Sadino berdasarkan apa yang ditulis penulis dalam buku ini saya melihatnya Bob Sadino ini orang yang santai selengean tidak begitu suka aturan lalu apa ya dia tuh kayak menjalankan apa yang ada di depan mata gitu bukan sesuatu bukan orang yang tipikal suka membuat target suka membuat pencah apa tujuan-tujuan planning manajemen dan sebagainya dan mungkin ada satu dua hal yang saya setuju dengan pemikiran itu ada satu dua hal yang saya juga tidak begitu setuju dengan pemikiran Bob Sadino tapi bisa jadi ketidaksetujuan saya dengan Bob Sadino itu lebih karena saya terlalu lama hidup dalam sistem ya sehingga segala sesuatunya itu harus ada aturannya harus ada targetnya harus ada apanya sementara Bob Sadino itu menawarkan satu gebrakan bahwa sistem itu tidak selamanya harus selalu diikuti karena hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu menarik sih saya mendapatkan perspektif baru tentang hal-hal yang selama ini saya ikuti selalu sesuai sistem ternyata dia menawarkan sesuatu yang di luar sistem atau melawan sistem hal yang saya ingat ya selama membaca buku ini karena buku ini seringkali mengulang substansi yang sama begitu pun dengan kalimat yang sama saya ingat kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah bodoh alewoh dan bodoh katotoloyoh bodoh jadi bodoh dalam bahasa Sunda itu terbagi dua gitu ada yang namanya alewoh ada katotoloyoh bedanya kalau bodoh alewoh bodoh adalah bodoh yang disadari atau diiringi dengan kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri untuk menghilangkan kebodohan itu sementara kalau bodoh katotoloyoh adalah bodoh yang udah bodoh gak mau usaha gitu udah bodoh gak ada keinginan untuk menghilangkan kebodohan itu gitu dan si Bob Sadino ini dalam buku ini mengajak pembaca atau si penulis ya berdasarkan apa yang berdasarkan kehidupan yang dijalani oleh Bob Sadino mengajak kita semua untuk menjadi orang yang bodoh alewoh alias selalu merasa bodoh sehingga perasaan itu akan membuat kita senantiasa mau dan berkeinginan untuk belajar karena kadangkala kata Bob Sadino orang yang pintar atau orang yang merasa pintar itu selalu cepat puas selalu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan sesuai kemampuannya atau kadang-kadang terlalu menyepelekan seolah-olah dia mampu melakukan segala sesuatu dan mungkin definisi goblok dalam buku ini atau ada banyak kata goblok ya dalam buku ini jadilah goblok goblokkan dirimu gitu atau bodohkan dirimu gitu jadi bisa jadi definisi goblok bagi Bob Sadino adalah jadilah orang yang selalu bodoh alewoh gitu atau orang yang selalu merasa dirinya tidak pernah punya kemampuan bahkan dia bilang atau dalam beberapa bagian dalam buku ini Bob Sadino seringkali menyarankan orang untuk jangan kuliah keluar dari sekolah kalau mau berbisnis lakukan learning not studying gitu jadi ayo beraksi jangan belajar cuma teori karena kalau menurut dia orang yang selalu belajar teori tanpa aksi atau misalnya itu hanya akan membuat orang itu pintar berteori tetapi tidak pintar dalam beraksi gitu makanya kenapa dalam dunia bisnis dia bilang ada banyak orang yang menjadi konsultan bahkan ada banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan padahal konsultan itu adalah orang-orang yang menurut Bob Sadino sebagai orang-orang yang pintar berteori tetapi tidak pintar melakukan aksi kalau memang seandainya dia pintar dalam hal bisnis ya mereka sendiri yang akan menjadi bisnismen gitu bukan menjadi orang yang menjadi konsultan atau memberikan arahan tentang ini tentang itu tentang marketing strategi pemasaran tentang manajemen tentang dan sebagainya kelebihan lain ya dari buku ini adalah buku ini mengenalkan pertama mengenalkan Bob Sadino secara komprehensif Bob Sadino sebagai pribadi yang profesional maksudnya bukan kehidupan pribadinya saya gak tahu kehidupan pribadinya seperti apa istrinya anaknya cuma karena tidak dibahas dalam buku ini tidak disinggung tetapi secara profesional saya sedikit banyak mengenal Bob Sadino itu punya pemikiran yang seperti apa punya tindakan yang seperti apa punya karakter dan attitude yang seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang bisnismen yang sukses lalu kelebihan yang kedua buku ini punya nasihat punya kutipan-kutipan yang menurut saya tidak hanya bisa diterapkan dalam dunia bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari secara umum atau secara luas meskipun konteks dalam buku ini seringkali bertujuan untuk dunia bisnis utamanya untuk orang-orang yang ingin membangun bisnis membuka bisnis membangun usaha dan sebagainya tetapi saya kira ada banyak hal yang bisa diterapkan value yang bisa diambil untuk kehidupan secara umum misalnya dalam membuka usaha baru itu atau dalam membangun bisnis itu kita tidak membutuhkan ide brilian karena kalau selalu berpikir tentang ide brilian itu tidak akan ketemu atau sulit ketemu kemungkinan ketemunya itu kecil sementara peluang untuk direbut orang itu besar sehingga bisnis bagi Bob Sadino bahkan kehidupan secara umum bagi Bob Sadino adalah bukan pintar mencari ide yang brilian tetapi pintar dalam menangkap peluang misalnya Bob Sadino mengawali kalir sebagai penjual telur siapapun bisa menjual telur dan telur bukan sebuah komoditi yang statusnya itu masuk kategori ide brilian tetapi karena kebetulan di lingkungannya dia tidak ada yang jualan telur dan dia tahu bahwa orang-orang sering mengkonsumsi telur akhirnya dia menjadikan telur sebagai sebuah komoditi dalam ide bisnisnya ia mampu menangkap peluang begitu pun dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita ada banyak orang yang ingin memulai bisnis tetapi kelamaan mikir bisnis apa ya ide apa ya atau ini udah ada itu udah ada berarti kita harus bikin inovasi ini inovasi itu sehingga kelamaan mikir bagi Dino Bisa Dino adalah sesuatu yang buruk tidak kunjung eksekusi jadi kalau menurut Bob Sadino bisnis yang bagus bukan ide yang brilian tetapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang mampu pintar-pintar menangkap peluang apa yang dibutuhkan di lingkungan tersebut karena si perjalanannya Bob Sadino berdasarkan buku ini itu sebenarnya dia membangun usaha yang bukan karena dia punya ide brilian tetapi karena memang menangkap peluang aja dulu ketika dia pertama kali memulai bisnis telur ya karena memang pada waktu itu tidak ada pendidikan telur di lingkungannya lalu kemudian ketika dia tahu bahwa ada pasar yang membutuhkan jenis telur tertentu dia langsung menarget pasar itu dan dia menyediakan telur itu lalu kemudian ketika dia tahu bahwa ada banyak ekspert yang di Jakarta tidak suka mengkonsumsi garam gandu misalnya lalu si konsumennya itu meminta selain telur sedain juga dong garamnya dia berjualan garam dengan kemasan yang bagus dan sebagainya lalu merica dan sebagainya sampai hanya dipunya supermarket adalah semata-mata bukan karena dia punya ide brilian atau memikirkan ide brilian dalam membangun bisnis tapi lebih karena dia punya kemampuan yang bagus untuk menangkap peluang yang ada di depannya saya juga ingat bahwa ada pepatah A student itu akan selalu kalah oleh si student jadi pelajar yang di kelasnya ranking 1 kalau dalam urusan kesuksesan berbisnis akan selalu kalah oleh pelajar-pelajar yang nilainya C karena salah satu kemungkinan terbesarnya karena pelajar yang selalu di kategori A yang nilainya bagus yang pinter secara akademis adalah orang-orang yang nurut pada sistem yang berpikirnya selalu apa ya ibaratnya lurus gitu tidak berani mengambil resiko yang besar atau selalu memperkecil resiko sementara orang-orang yang C ini yang sebenilai C atau mungkin yang duduknya di belakang kalau di kelas mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko berani berani gambling gitu dalam hal apapun ya dalam bisnis dalam mencari pekerjaan dan sebagainya dan lain sebagainya dan menurut dia untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang punya mental seperti si C student ini yang berani berbuat apapun yang berani mengambil resiko berani untuk tidak menuruti kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat tapi bukan berarti berani melabrak aturan norma pada hal yang negatif ya tapi maksudnya berani melakukan lebih banyak kegagalan dibandingkan dengan orang-orang yang selalu menghindari kegagalan atau menghindari resiko saya cukup menikmati meskipun sejujurnya tidak begitu menikmati maksudnya tidak begitu menikmati adalah karena judulnya terlalu banyak ada 101 jadi saya sulit mengingat sebenarnya di poin mana yang benar-benar mempel kalau seandainya poinnya mungkin cuma 3 cuma 5 jadi saya ingat open 1 ini 2 ini tapi kalau 101 kebanyakan saya tidak mengingat poinnya secara detail setelah membaca buku ini tapi saya hanya mengingat esensi-esensi atau substansi apa yang disampaikan penulis tentang Bob Sandino oke saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini pengalamannya demikirlah adanya dan saya kira tidak ada salahnya jika teman-teman juga ingin membaca buku ini untuk mengisi waktu luang supaya waktu luangnya ya setidaknya lebih bermanfaat dengan membaca buku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh